Subuh, subuh, subuh! Hari ini ceria bersama bermesah Erasilatul Rahim Saling hormat menghormati Kuntutan agama yang mulia Oh, mari bersama kita jalinkan Kasih sayang sesama insan Di hari ini kita mulakan Moga kekal untuk selamanya Indahnya jika kita dapat bersama Hidup selalu gembira Di dunia ini Lagi indahnya Jika kita dapat bersama Hidup di dalam gembira Di akhirah sana Bersama dengan kita sekarang Salah seorang pecah ramah Fuyo di Akademi Batuta Iaitu Ustaz Khairuddin Yang bersama dengan kita Mungkin kita akan Tanya 2-3 soalan kepada beliau Soalan pertama Ustaz Apa pandangan Ustaz terhadap program Puyo di UK Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita lihat satu ayat Allah SWT Dalam surat Al-Kahfi Wasbir nafsaka ma'al-lazina Yadamuna rambahum bilwadati wal'asyi Yuriduna wajahah Wala ta'adu'ayna ka'alhu Kata Allah SWT Hala kamu sabarkan diri kamu Bertahan Untuk berada bersama orang-orang Yang sentiasa menyeru Tuhan mereka Pada waktu pagi dan jumpa kita Jadi ayat ini mengajar kita Untuk hidup berjamaah Dalam program ilmu Jadi program Puyo ini Bagi saya Memang betul-betul menempati Apa yang diperintahkan oleh Allah SWT Dalam keadaan Pada kita di sini Di UK ini Kita berada dalam pelbagai keadaan Dan situasi Mungkin environment Yang tidak membantu Untuk agama mereka Maka dapat dikumpulkan begini Berada bersama Tiga hari atau empat hari Maka di situ lah Kata-kata Bila Allah mengatakan Sabar Tahan Maksudnya Kena mesti Sanggup kita bersedia Untuk berada Bagi semua orang Yang sentiasa berdoa Maksudnya kita buat program kita Pengalilmu ada Mujud-Zikir ada Melajar ada Doa ada Hingga Allah kata Wala ta'adu'ayna Jangan kau melepaskan mata kamu Memandang ke arah lain Merepaskan mereka Maksudnya Jangan lari Mesti bersama Jadi disitulah kita kata Program Pengalilmu terbaik Yang mesti Diperbanyakkan Yang seumpamanya di sini Maksudnya Bukan setakat Sekali setahun Bagi saya Mungkin boleh buat Tiga kali setahun Tapi mungkin lah Kadang-kadang Saya tidak berizinkan Tak dapat banyak pun Satu pun Okey lah Alhamdulillah Bukan setakat dia jadi baik Juga boleh muslih Jadi islahkan wala Untuk dia juga nanti Ajak wala yang boleh Pelajar fresh yang akan datang Untuk yang baru akan datang Untuk juga Jangan program Pada tahun akan datang Jadi maksudnya Jangan setakat untuk dia Dah senyap Tak boleh begitu Mesti menjadi orang yang lebih aktif Orang yang bukan Passive untuk diri sahaja Aktif Dan inilah sebenarnya Sikap seorang Talibul Almi Orang yang menuntut ilmu Ilmu itu dituntut Bukan untuk diri kita sahaja Tapi Ya ta'adda Mangafa'atuhu Ata ta'adda Mangafa'atuhu Manfaatnya itu Dia boleh sampai pada orang lain Itu konsepnya Jadi kita harap Peserta Kali ini Tiga hari di sini Dia boleh kembangkan Pembelajar untuk diri dia Dan untuk masyarakat Sekitar dia InsyaAllah Amin Ya Rabbal Almi Harapnya begitulah Kepada semua peserta Fuyuh Jadi Kita bukan sekadar datang Untuk melihat Keindahan tempat ni Tapi Kita datang Untuk menterbiah diri Dan juga Menyeru InsyaAllah Setelah kita kembali Kepada Kejuni dan tempat Masing-masing Kita dapat menyuruh Kauan kita yang lain Ke arah Azali kita sendiri Itu Ke arah Secian Jika kita dapat bersama Hidup selalu gembira Di dunia ini Lagi indahnya Jika kita dapat bersama Hidup di dalam gembira Di akhirat sana Kita jalinkan Kita jalinkan Sayaそれでは Sean Hai 剛anden Jangan lupa Ah Jangan lupa Jangan lupa Tuh Ei Tuh Wunga Tuh Jangan lupa Nhih Tuh